Hai assalamualaikum Bunda jumpa lagi di channel Dapur Budewi Bola-bola susu nah bola-bola yang lagi viral ya Bunda rasanya yang lumer manis enak di mulut yuk Bunda kita intip cara pembuatannya Oke kita persiapkan wajan dan masukkan 250 tepung tapioca kita sangrai sampai kering dengan api yang kecil Bunda selama 10 menit kira-kira kita aduk jangan sampai gosong di bawahnya Bunda Oke kita aduk Bunda kalau teksturnya udah ringan kering seperti ini ini tandanya tepung tapioca nya udah siap untuk dipergunakan nah kita matikan kompor tempatkan ke dalam satu ada kita tambahkan dengan tiga bungkus susu bubuk ini saya pakai susu denko ya Bunda nah kita aduk sampai kedua bahan tersebut tercampur merata Bunda Oke kita aduk nah kemudian kita tambahkan 3 bungkus susu kental manis warna putih ini masukkan satu persatu dulu ya Bunda kita campur dan bagi Bunda ataupun temen-temen yang baru menemukan channel saya ini mohon dukungannya untuk like subscribe dan share nah terus nyalakan tombol loncengnya ya Bunda oke terima kasih sebelumnya Bunda dan bagi Bunda ataupun temen-temen yang sudah subscribe memberikan dukungan pada channel saya ini saya aturkan banyak terima kasih karena tanpa dukungan Bunda dan temen-temen channel saya nggak bakalan bisa berkembang makasih ya Bunda temen-temen oke kita kembali pada adonan kita kita uleni sampai ketiga bahan tercampur dan adonan bisa dibentuk Bunda oke sepertinya sudah mulai menyatu ketiga bahan ini ya Bunda kita uleni campur lagi oke ini saya akan membaginya menjadi tiga bahan menjadi tiga bagian Bunda dan masing-masing akan saya beri warna yang berbeda oke Bunda kita bagi menjadi tiga bagian adonannya ya Bunda nah ini untuk yang pertama saya akan pergunakan warna kuning ini campurkan 2-3 tetes ya Bunda nah kita uleni sampai warnanya menyatu oke setelah itu kita sisihkan dan kita buat adonan lagi ataupun buat warna lagi beri warna lagi untuk yang lainnya ya Bunda ini saya pakai warna merah Bunda merah cabe oke biasa tambahkan 2-3 tetes aja jangan terlalu banyak Bunda nah kita uleni lagi oke setelah itu disisihkan juga nah sudah jadi dua warna kita lanjut untuk warna yang terakhir Bunda nah ini mau saya beri warna hijau hijau muda oke kita uleni lagi sip ketiganya sudah selesai kita sisihkan dulu nah kita apa ini campurkan tepung susu bubuk ya Bunda saya pakai satu bungkus susu dengkau dicampur dengan 2 sendok gula halus nah seperti ini nah seperti ini kemudian kita bentuk bola-bola susunya kita masukkan ke dalam campuran susu bubuk dan gula halus kita kerjakan sampai selesai Bunda oke sip untuk merah sudah selesai kita kita kerjakan dan kita sekarang gulingkan ke dalam susu bubuk ini oke kita balur dengan susu bubuk dan gula halus nah seperti ini Bunda kemudian kita lanjutkan untuk warna yang selanjutnya ya Bund sip ini saya kerjakan yang kuning Bunda oke oke nah sudah selesai lanjut langkah berikutnya ya Bunda cepet banget bikinnya ya Bunda anak-anak ini pasti suka dan Bunda nggak usah ragu karena cemilannya juga sangat bergisi karena dibuat dari susu Bunda kue ini juga bisa untuk ide jualan dan yakinlah bahwa ini akan laris manis karena lagi viral ini Bunda kita kita bentuk yang terakhir untuk warna hijau nah sudah selesai Bunda bola-bola susu viral nah untuk ide jualan nah untuk ide jualan Bunda boleh pakai mica seperti ini kita masukkan tiga buah warna yang berbeda dan untuk mempercantik tampilan boleh dipasangkan label Bunda label thank you wow cantik ya Bunda nah bola-bola susu viral cantik banget bentuknya Bunda sangat menggoda dan bagi para pejuang keluarga yang mempergunakan ini selamat bekerja semoga sukses terima kasih